Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dan Seno Aci mengungguli pasangan calon nomor urut 1 Israndor dan Hadi Mulyadi dalam kontestasi Pilkada 2024. Berdasarkan penghitungan cepat melalui indikator politik, pasangan nomor urut 2 itu memperoleh suara sebanyak 56%. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Rita Lavenia, jurnalis Tribun Kaltim yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Rita silahkan informasi selengkapnya. Terima kasih Rekan Justina di studio dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar Rabu 27 November 2024 malam, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Seno mendeklarasikan kemenangan mereka di kantor DPD Golkar Kaltim di kota Samarinda. Memang berdasarkan hasil perhitungan cepat atau kick count oleh tim pemenangan Rudi Seno, Paslon nomor urut 2 ini memperoleh suara 56% yang mengungguli petahana Isran dan Hadi Mulyadi yang memperoleh suara 44,3%. Tidak hanya itu, klaim kemenangan ini juga diperkuat oleh hasil real count dari KPU yang bisa diakses melalui pilkada 2024.kpu.go.id. Menurut sumber itu, per pukul 21 lewat 42 waktu Indonesia Tengah, Rudi Seno telah memperoleh suara sebanyak 915.852 atau 55,6% suara. Sementara Paslon nomor urut 01 memperoleh 729.035 suara atau 44,32%. Perolehan suara itu diperoleh dari 6.760 TPS atau 92,91% dari 6.274 TPS dari 6.760 TPS se-Kalimantan Timur. Rudi Mas'ud menegaskan bahwa proses penghitungan masih berlangsung hingga Jumat 29 November 2024 mendatang. Oleh sebab itu, ia menegaskan akan tetap mengawal penghitungan sampai pengumuman resmi oleh KPU Kaltim. Didukung 13 partai, pengusung, dan 180 ormas maupun relawan hingga mengungguli petahana Rudi Mas'ud dan Seno aja menegaskan bahwa kemenangan ini adalah milik masyarakat Kalimantan Timur. Mereka juga berkomitmen untuk memegang amanah dan menjalankan tujuh program gratis pol yang beberapa diantaranya seperti gratis sekolah dan kelihatan sampai S3, layanan kesehatan gratis, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Kalimantan Timur. Demikian, Justina dan Tribunas. Terima kasih, Regan Rita Lavenia, Jurnalis Tribun Kalimantan atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.